Intro Oke guys, selamat pagi Sekarang saya lagi di jalan Dengan kecepatan 90 km per detik guys Jadi posisinya Sekarang saya dari Surade menuju ke Gastrek Tegal Bulut Ini sangat jauh sekali dan Perjalanannya juga bakalan ekstrim sekali Kata teman-teman yang sudah sampai disana Kita bakalan naik perahu katanya guys Jadi ini videonya bakalan keren dan bakalan seru banget Jadi kita saksikan terus perjalanan Saya Oke That's good guys Oke guys Sekarang kita lanjut jalan kembali Menuju lokasi sirkuitnya Dan mobil yang ada di motor Motor yang ada di atas mobil Ntar kita naikin perahu gitu guys Jadi kita dari sini ke tempat perahunya itu sekitar Satu jam perjalanan Jadi kita naik perahu sisanya gitu guys Jadi ini bakalan seru banget Karena baru pertama saya juga ikut Gastrek yang ada di Jadi intinya gak ada jembatan gitu guys kesananya Kita tuh harus naik perahu gitu Jadi mobil di simbat Terus motor balapnya kita naikin ke perahu Jadi kalau yang kalian belum tahu Kita lihat saja nanti disana ya guys Gimana proses naikinnya Dan proses perjalanan menuju sirkuitnya Oke Oke guys Kita sekarang menuju ke Curug Cikasso gitu guys Jadi naik perahunya di Cikasso Jadi posisinya kita Gas pertamanya itu ada di posisi ada di Cikasso Tapi kalau kalian semua yang dari Cianjur Kalian bisa lewat Tegal Bulut gitu guys Naik perahunya Jadi sekarang kita mah a lewat Cikasso guys Naik perahu gitu guys Wah ini bakalan keren Dan bakalan seru banget guys Ini saya persiapan untuk naikin motor ke perahu-perahu ini guys Ini di Cikasso gitu guys Jadi posisinya motor itu diturunin Dan dinaikin ke perahu ini gitu guys Ini bakalan efekuasi Nurunin motor dulu temen-temennya semua Yang lain masih di belakang gitu guys Tadi udah satu perahu yang udah berangkat Gitu guys Jadi kita posisinya mobil itu diparkir dulu Di sana diparkirnya guys Di sana di ujung-ujung sana gitu ya Parkirnya Dan sekarang Nah ini motornya diturunin dulu Sama temen-temen semua Pokoknya ini mah Perjuangan yang sangat-sangat Hakiki Mantap pokoknya guys Itu om Agus Kirain om Agus disini gak ada yang kenal guys Tapi banyak yang kenal pokoknya disini Jadi ini kita bawa motornya tiga Ledernya masih di belakang Naik mobil pokoknya guys Nah ya kalau naik mobil itu mabok guys Jadi posisi Apalagi kita naik perahu Wah Pokoknya mabok ini mah guys Oke lah kita gas kan saja disini Kita gas Oke guys Saya sudah Mencoba dulu perahunya duluan Saya sudah naik kesini guys Perahunya di Ini sangat liar guys Naik perahu guys Aduh ini baru kali ini Ada gas track Yang naik perahu ini Kayak di Papua gitu guys ya Harus naik perahu Ini perahunya kuat Kata si emasnya Membawa Sembilan motor gitu Terus sama manusianya Sekalian guys gitu Jadi itu motornya Huntry Untuk memasuki Perahu ini Jadi posisinya Naik ke perahu Ini tuh Pakai taraje yang itu guys Nah Om Agus Efekuasi Membantu Nah ini kita pakai jembatan ini Kita naikin motor Kesini Jadi posisinya ini Naikinnya seperti ini guys Cara evakuasinya Ini sangat rumit Perahunya juga bergoyang-goyang Sedikit demi sedikit gitu guys Bergoyang Cuman kalau kita banyakan Ya bakalan indah Kelihatan Ini motor yang besarnya Jadi posisinya Motornya diatur dulu Dan Syarif Hidayat juga Ini udah siap ngegas Masa Masa ya guys Ini pembalap legendaris Yang sudah lama Pokoknya ada di dunia Gas track gitu guys Udah aki-aki katanya guys Tapi dia menolak tua guys Makanya ikut Gas track lagi Dan ini evakuasi Yang sangat Sangat keren Aduh pokoknya ini Keren pokoknya guys Saya baru kali ini Baru pertama gitu guys Naikin motor ke Perahu Yang nonton juga banyak Ini kamu orang mana Oke guys Pokoknya kita lanjut Evakuasinya Kalian saya juga Mau bantu-bantu gitu guys Jadi Mobilnya Kita parkir Disini dulu gitu guys Di tempat wisata Cicasso Curug Cicasso gitu Jadi mobil Bosnya juga Akan disimpan disini Jadi kita Semua Bakalan naik Perahu gitu guys Ini teman-teman Sudah naik ke perahu Saya gak tau Mau kemana gitu guys Tapi Ini keren banget gitu Ini sekarang naik perahu Untuk otw ke sirkuit Gimana bos Pendapatnya Naik perahu Oke Ayo kita naik perahu Buru atuh Pangkunya Pangkuk Bantuan Jadi posisinya Mereka gak mau basah Pangkuk 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 berat Bagi sama Jadi kita Gak susah Oke guys Jadi posisinya Kita naik Ke situ Mantap Pokoknya mantap Ini perjalanan Yang sangat seru Sekali gitu Sekarang Semuanya sudah naik Jadi kita sekarang Otw Mabok Mabok Selamat tinggal Cikasso Dan sekarang kita Otw ke tengah Gitu guys Menuju ke Danau Pokoknya ini Mantap sekali guys Naik perahu Pokoknya Keren Balapannya ini Bakalan keren Dan kita ada Di tengah-tengah Danau Wah Temaju Masin Oke Ini Ini di tengah-tengah Sungai Ada pulau Guys Kulau Kecil Tengah-tengah Sungai Ini kita 15 menit Menuju ke Tempat Sirkuit Atau Gas track Gitu guys Wah Ini keren banget Guys Oke guys Sekian lama Perjalanan Dan sekarang Sudah Sampai Di Lokasi Cuman saya Bingung Maka Evakuasi Motornya Harus Gimana guys Nurunin Motornya Ini Dalam Banget Mungkin Gimana Nanti Jadi posisi Habis dari Perahu Naik Kita itu Harus Jalan Kaki Sampai Ujung Sana Guys Karena yang Punya rumahnya Disana Dan ini Hajatannya Disana Juga Guys Jadi kita Harus Jalan Kaki Sampai Kesana Jadi Barang Barang Itu Semuanya Dijing Jing Atau Di Bawah Gitu Guys Jadi posisi Gue juga Sangat Ngos Ngosan Karena Kecapean Panas Juga Pol Guys Ini Pokoknya Bakalan Keren Dan Seru Banget Kayaknya Guys Perjuangannya Sangat Sangat Melelahkan Sekali Guys Oke Kita Gascon Saja Ke Lokasinya Guys 57 Oke Nomor 27 Oke Saya 27 Guys Oke Terima kasih. 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 Terima kasih.